Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan cara membuat alarm display menggunakan isi builder 8000 yang terakhirnya ini cocok sekali dengan HMI yang kita miliki di bengkel advent terutama yang tipe MT6070IH pertama-tama kalian membuka isi builder 8000 yang ada di desktop komputer kemudian setelah itu tunggu sampai wizard terbuka dengan sempurna kemudian kalian bisa klik next, lanjutkan pilih tipe HMI modelnya sesuai dengan yang terpasang, jangan sampai lupa dan jangan sampai keliru karena nanti tidak dapat di download berikutnya adalah kita menambahkan PLC ya menambahkan PLC kita pilih tipe PLC nya lalu kita bisa klik Omron ya sesuai dengan mereknya kemudian tipenya lalu klik OK setelah itu kalian bisa melakukan atau kalau misalnya salah ya kalian bisa ngecek kembali di sistem parameter setting jadi kalau misalnya lupa tipe PLC nya atau malah lupa menambahkan nah itu bisa ditambahkan kembali di sistem parameter nah itu bisanya kesalahan yang sering terjadi selama ini kemudian kita bisa memilih objek kemudian kita bisa pilih alarm kemudian kita bisa klik alarm event lock itu yang pertama kita setting dulu sebelum kita setting yang lain jadi alarm lock nya kita masukkan tujuannya adalah disini untuk menentukan input ya menentukan input yang akan kita berikan ke HMI jadi ini sangat penting sekali jadi input input nya dengan alamat berapa nah disitu harus kita setting nah disana ada beberapa hal yang harus kita setting mulai dari ketakori kemudian priority ya priority disitu bisa dipilih mulai dari low sampai emergency nah ini yang akan kita coba adalah kondisi emergency jadi kita pilihnya nanti priority level nya adalah emergency kemudian yang perlu kita setting lagi adalah kategori ya kategori ini bisa disi mulai dari 0 sampai 999 jadi kategori yang bisa kita inginkan jadi kategori 1 kategori 2 dan seterusnya kemudian address tipe juga nanti kita setting nah ini kita pilih alamatnya dulu ya alamat jadi kita pilih plc nya ompron kemudian alamatnya adalah adres nya untuk adres alarm alamat alarm kita bisa menggunakan alamat word saja ya tidak perlu menggunakan alamat output real jadi bisa menggunakan maya kemudian adres tipe nya jangan lupa bit karena kondisinya hanya cukup kondisi aktif dan tidak aktif atau 1 0 saja tapi bisa memilih atau bisa juga langsung menggunakan si awb atau alamat langsung tapi saran saya pakai word bit saja cukup karena hanya komunikasi antara plc dan hmi jadi tidak perlu ke output plc yang kita gunakan yaitu alamat word 10 titik 00 sehingga disitu harus kita sesuaikan dengan formatnya yaitu 00 kita menambahkan 03 di depan kemudian kita bisa menambahkan menghapus titiknya lalu klik ok nah itu itu setting alamat sudah cukup ya di alarm long lalu jangan lupa untuk men-setting pesannya jadi setelah nanti alarm itu dipicu oleh alamat 10 titik 00 tadi ya w10 00 maka dia akan menampilkan pesan contohnya ini pesannya adalah alarm oh ya emergency alarm emergency jadi kita bisa menuliskan pesan disitu sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ya disitu jadi bisa kita tambahkan lalu color teksnya atau warnanya juga bisa kita pilih kalau misalnya alarm kita pilih warna merah cukup engaging gitu ya cukup menarik gitu kemudian untuk acknowledge value-nya kita pilih 11 atau 11 untuk suara kita bisa memilih sound jadi soundnya kita bisa pilih kita bisa aktifkan jadi setiap PM itu punya sound jadi punya speaker atau kalau yang tipe mulah biasanya punya buzzer buzzer itu bisa kita gunakan untuk acknowledge value kita biarkan saja seperti itu 11 gitu kemudian untuk ya atau bisa kita isi 1 juga tidak apa-apa jadi acknowledge value-nya bisa dibiarkan bisa diganti kemudian untuk enable sound sudah kita aktifkan nanti bunyinya hanya beep gitu saja ya jadi hanya beep jadi pada saat alarm aktif nanti bunyi beep jadi bisa di play juga kita play ada bunyinya harusnya cuman di HMI tipe tertentu mungkin kalau kalau yang lain bisa kita ganti dengan suara-suara yang lain jadi PLC jenis apa HMI jenis lain bisa kita isi dengan suara-suara yang lain tunnya yang sudah pakai apa namanya speaker gitu ya tapi kalau hanya buzzer saja sih saran saya hanya beep yang bisa di play disitu jadi jadi nanti kalau misalnya muncul alarm dia akan berbunyi beep berbunyi beep gitu ya kalian bisa mencoba-coba nanti kalau sudah berhadapan langsung dengan HMI dan klik oke nah ini sudah cukup ya jadi kalau menambahkan emergnya lebih dari satu sebenarnya bisa ya kalau misalnya salah bisa kita klik lagi kita edit misalnya salah alamat salah address tipenya itu bisa kita edit lagi jadi gak usah khawatir kalau salah membuat alamat bisa kita edit pesannya juga bisa kita edit semuanya bisa kita edit gitu bisa kita keluarkan kalau sudah cukup ya atau klik exit ya disitu ada beberapa menu yang bisa kita pilih ya ada save to HMI save to SD card save to USB itu data-datanya ya record hasilnya itu bisa kita simpan ya mulai dari di simpan di HMI di memory card juga bisa di USB itu juga bisa ada slot dua ya dua slot USB yang bisa kita gunakan tapi ini opsional ya bisa di nah bisa disimpan atau tidak ya tergantung dengan kebutuhan setelah event lock alarmnya sudah diisi berikutnya adalah menampilkannya ya jadi kalau tadi menambahkan alamat sekarang menampilkannya bisa mulai dari alarm bar ya jadi alarm bar alarm bar itu tidak makan tempat jadi cukup kecil kemudian ada alarm display ya alarm display kalian bisa menambahkan alarm display ya kemudian kalian bisa menambahkan alarm event display bedanya alarm display dengan event display sangat mencolok sekali nanti ya disitu gak usah ngisi apapun jadi hanya dipilih saja gak usah ngisi apapun gak usah ngisi alamat atau apa tinggal ditempel aja di lembar kerja jadi bedanya dengan alarm display dan event display jelas kalau yang event display disitu akan ke record semuanya jadi akan tersimpan dari yang alarm apa namanya yang terdahulu sampai yang saat ini akan tercatat tersimpan dan akan ditampilkan disitu kita bisa scroll scroll gitu ya bisa cari nah kalau yang display dia akan muncul saat ada alarm saja kemudian saat kita reset dia akan hilang itu sama halnya dengan alarm bar juga sama ya jadi di alarm bar yang paling atas yang kecil ini dia juga sama dia hanya akan tampil sebentar kemudian saat di emergency di release dia akan menghilang seperti itu nah ini kembali lagi jadi disesuaikan dengan kebutuhan tapi kalau rekomendasi sih lebih baik digunakan yang event display saja karena rekamannya jauh lebih bagus ya jadi semua rekaman akan ditampilkan disitu jadi semua rekaman kalau terjadi alarm akan disimpan di event display gitu nah jadi ada tiga pilihan tapi sarannya di event display jadi alarm itu bisa menampilkan mulai dari tanggal jam ya bisa pilih bahkan operatornya juga bisa kita tulis disitu siapa gitu ya sehingga kalau misalkan ada alarm ini kemudian yang menangani nanti siapa itu bisa bisa saja kita pilih bisa saja mudah untuk menanganinya kemudian untuk ya yang sudah kita pilih yaitu event display itu rekomendasi yang paling bagus ya untuk menampilkan alarm ini seperti itu nah ini untuk settingannya di isi builder 8000 untuk di isi builder pro sebetulnya tidak jauh beda cuma nanti perbedaannya sedikit-sedikit saja di menu awal kemudian posisinya nah kalau sudah selesai kita tinggal menambahkan program di jxprogrammer programnya tidak begitu sulit jadi sangat mudah sekali kita tambahkan plc kemudian kita klik setting kita pilih cpu-nya cp1 ena lalu seperti biasa kita harus membuat ladder diagram kalau perlu kita buat simbolnya dulu jadi biasakan membuat simbol terlebih dahulu kemudian baru kita tambahkan ladder diagram kita bisa menambahkan ladder diagram kita tambahkan kontak normal open atau close itu sesuai dengan emergency switch yang kita pasang kita pilih kontaknya yang NO atau yang NC kalau yang dipasang NC kita pilih kontak NC tapi kalau yang dipasang di input PLC itu NO kita pilih yang NO untuk saat ini saya uji coba dengan kontak normally close yang kita sambung ke input 0.03 oke jadi itu kontak emergency switch kemudian setelah kita tambahkan emergency switch kita bisa menambahkan output atau coil yang nanti kita beri alamat yang alamatnya sama dengan alamat yang kita berikan di isi builder tadi jadi alamatnya harus sama kita gunakan alamat word dengan kode W W10 00 atau bisa kita juga tulis simbolnya dulu emergency kemudian kita tulis alamat W10 00 lalu klik yes hanya seperti itu saja cuma kita menambahkan satu baris program kita bisa letakkan di atas di tengah maupun di bawah saran saya diletakkan yang paling akhir saja setelah kita menuliskan output seperti biasanya kalau kemudian apa namanya emergency itu digunakan untuk mematikan apa namanya mematikan kip itu kita tambahkan jadi kaki reset setiap kip untuk emergency nya jadi untuk emergency yang kita monitoring di HMI ini emergency nya dia emergency tidak mematikan PLC tapi PLC tetap hidup program tetap jalan dan emergency pada saat ditekan akan mengirimkan sinyal ke human machine interface atau HMI jadi untuk emergency nya tidak mematikan PLC oke jadi kalau sudah di transfer jadi itu kita pastikan lagi alamatnya harus matching antara yang ada di CX programmer dan easy builder ini yang paling sering terjadi adalah alamatnya yang di CX programmer tidak sama dengan alamat yang ada di HMI hal itu akan menyebabkan alarm anda tidak akan tampil tidak akan tampil sehingga harus dipastikan benar-benar yang ada di CX programmer itu sama alamatnya dengan yang ada di HMI nah itu oke setelah kita pastikan oke semuanya oke jack programmer oke kita letakkan yang manis bisa diletakkan di pojok atau yang mana itu supaya tampilnya lebih informatif gitu ya oke 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 Terima kasih.